Hai Assalamualaikum eh lagi nggak jangan lupa subscribe dulu makasih kembali lagi di YouTube channel banget kali ini aku akan menceritakan sesuai di foto ini bahwa ini buku yang kebuat ini sudah lama banget aku buatnya dari tahun ini tanggalnya aku cari dulu nih tanggalnya 19 September 2018 hari Rabu ini buku yang dibuat pada 3 tahun yang lalu ya teman-teman dan jadi di buku ini hanya bab 4 saja untuk menghasilkan dengan kalian bahwa aku Abang Winkle mau mencintakan di edisi buku Abang Winkle and Friends Forever 2015 edisi 2018 ya teman-teman dan ada juga kelanjutan edisi 2019 ya teman-teman ini yang di buku kedua nanti ada muncul fotonya di edisi buku tahun 2019 ini ada lanjutannya teman-teman kalian bisa lihat fotonya Nah itu kira-kira seperti itu nah kali ini kita akan membahas ya di buku yang pertama dulu edisi 2018 sebab yang ini yang edisi 2018 ada sambungannya ke edisi 2019 Nah jadi teman-teman untuk kalian teman-teman yang ingin yang memainkan peran di buku Bang Minko area eh Bang Minko and Friends ya teman-teman Bang Minko and Friends Weber ini judul film atau buku gitu tapi ini buku ya teman-teman bukan film gitu cuman aku buat buku buat buku fiksi dan non-fiksi gitu loh tapi yang ini kebanyakan berfokus ke non-fiksi gitu nanti aku bakalan buat untuk buku Bang Minko and Friends Weber ke edisi yang selanjutnya gitu loh guys sebab di tahun 2020 2021 sama tahun ini belum aku buat sama sekali untuk buku Bang Minko and Bang Minko and Friends Weber gitu loh teman-teman jadi ketunggu aja apakah kalian mau membuat dan membuatkan membuat sebagai pemeran di dalam buku Bang Minko and Friends Weber maksudnya kalian mau ikut nggak pembuatan buku fiksi atau non-fiksi ke saya gitu loh kalian bisa komen di bawah ya teman-teman kan untuk menunggu persetujuan kalian atau enggak gitu nah kalau misalnya Bang Minko ngomong-ngomong asal atau dimaafkan ya sekalian oke langsung aja kita mulai ini di buku pertama ya teman-teman edisi pertama jadi ini ini yang intronya teman-teman ceritanya begini aku orangnya pelupa dan sering banyak kesalahan entah aku moral atau tidak beres di hidupku aku sering bersedih dan memikirkan betapa sifatnya menjadi laki senjati apa itu benar ah itu suatu ide yang ku dengar saya heran lagi kenapa aku setiap bahaya hanya ditemani supaya sifatmu dibenarkan entah cowok atau cewek yang paling utama anime yang kau suka cuma naikatsu nah ini buku yang pertama ini ini haluan aku tentang anime gitu loh guys nonton anime Idol gitu loh sumpah di waktu itu agak fanatik gitu loh teman-teman pas aku ngebuat buku fiksi ini ini aku menulis buku fiksi ini teman-teman ini nih aku lagi lagi di sekolah gitu kalau nggak salah ya kalau nggak salah aku nulis ini pas istirahat atau masuk sekolah gitu jadi gua nggak lupa dikira teman-teman sebab ini buku ini aku tulis di tahun 2018 itu aku masih kelas 6 SD ya teman-teman atau AMI nah ini aku lanjut ya teman-teman itu sih suka-suka saya aja tapi kenapa setiap bagian itu ada nama tim unit dibawakan sekolah itu sekolah untuk belajar dan menarangkan untuk kehidupan selama dia berusaha belajarnya ini maksudnya mengajarkan gitu loh teman-teman untuk belajarnya itu bagaimana bukan kita menjadi Idol ya kalau orang lewasa pada ada yang wah ini maksudnya nih ya kalau orang lewasa ada yang waras dan biasa aja di dalam permasalahan atau sifat gitu ya teman-teman yang ini pembenaran kalimatnya ada yang kurang tepat dan ada yang yang kurang tahu gitu jadi aku dimenakan aja supaya ini bener ya di alur cerita di dalam buku edisi pertama aku ini nah aku lanjut ya yang penting kamu suka nyanyian tetapi ada aktivitas yang aku suka akhirnya ceritaku akhirnya teman-teman maksudnya di buku ini bahwa aku itu seorang yang ngelaluan dengan anime tapi ini versi kehidupan nyata gitu teman-teman jadi kehidupan nyata digabungin dengan anime gitu jadi di anime bergabung ke kehidupan di dunia nyata gitu jadi ya gitu lah apakah ini nyaman atau enggak jadi kalian komen di bawah ya teman-teman apa aku sih sekarang lebih ke kehidupan nyata gitu loh teman-teman daripada ke anime nya karena yang ini ini hanya kebetulan doang aku nulis buku ini mungkin di edisi di tahun ini yang bakal aku tulis nah makanya dari itu kalian tolong komen di bawah bagi yang kalian ingin niat ikut dengan aku atau enggak sebagai pelan untuk membuatkan buku fiksi eh buku fiksi non fiksi ya kalau di tahun ini non fiksi ya teman-teman enggak pakai fiksi gitu karena yang dulu yang memakai buku fiksi dan non fiksi itu cuma di edisi yang pertama dan kedua doang ya teman-teman disini oke nah langsung aja ini yang dialog yang pertama ini latarnya ketika aku kedatangan ya kedatangan apa ini kedatangan di rumah ya kayaknya ya ya bener di rumah gitu atau di luar gitu teman-teman ini apa latar tempat cerita gitu loh oke yang pertama ini aku yang yang menanya gitu loh aku sudah dimana ya aku aku kayak gak beres hei kemana aku ke rumahnya hoi real entah kenapa coba aku kesana assalamualaikum ini yang tanah kurang berarti ada sesuatu yang melakukannya gitu misalnya kamu buka pintu gitu loh ini kebetulan di dialog pertama aku ini dituliskan ketukan pintu gitu loh berarti aku lagi ngentuk pintu ya teman-teman hoi real nah ini masih ini pemberannya ada hoi real ada ada siapa nih ada muslim ya ini sebelumnya aku menjelaskan nama apa aja diperankan di buku edisi pertama dan ini juga sebenarnya sama aja sih di edisi kedua cuman ini enggak tahu eh cuman beda doang ya teman-teman enggak tahu ini bersama atau enggak tapi itu digabung ya teman-teman yang jadi yang nama peran yang ini hanya hoi real atau akhir ya teman-teman habis itu sama hikmah teman-teman kelas aku yang SMB ini sekarang aku udah naik kelas 10 gitu ya teman-teman jadi nggak bisa ketemu lagi sama lili juga ini teman sekolah sekolah juga ya teman-teman yang masuk ke jihadi ya gitu loh tapi aku SMP jihadi ya sekolahnya yang seperti itu ya Eca Cika Arasi ini teman sekolah aku juga cuman di SMP kelas 9 sekarang mereka sekolahnya bukan jihadi ya cuman sekolah mereka tuh berbeda gitu loh teman-teman nah ini akbar dia teman sekolah aku juga sekelas eh sekelas sekolah ya teman-teman bukan sekelas ruangan gitu tapi yang ini akbar lili itu dia kelas 91 sedangkan aku 92 jadi aku sama hikmah merupakan kelas 92 gitu loh teman-teman jadi ini ada lagi nggak sih ini Lutfi ya Lutfi juga dia SMP lain ya tempat yang dia miliki abis itu ini Bu Linda ini dipenekan juga orang yang lebih dituakan yaitu guru-gurunya gitu loh teman-teman disininya itu Bu Linda Bu Minah Bu Minah ini merupakan kepala sekolah MIJD gitu loh teman-teman disini di satu diri karena pasti tahu bahaya tempatnya dimana gitu tapi nggak usah kelasin karena sekalian sudah tahu gitu nah kita lanjut ketiga kita fokus kita fokus ke dialognya teman-teman kalau misalnya kalian misalnya bang kok kok ngomongnya kayak gitu sih atau agak ngelak gitu kalian tinggal atau kecepatan jadi 1,2 kali atau enggak 1,5 kali gitu biar kalian jelas gitu supaya nggak ngelak gitu ya maksudnya ya gitulah atau ya nggak tahu soalnya abang lagi bingung aja gitu teman-teman oke lanjut ya teman-teman Waikumsalam oh iya kenapa kau disini apakah kamu nggak lihat saya melakukan latihan untuk mulai dua minggu lagi ini ceritanya lagi ada audisi gitu ya dari poster di luar gitu nanti aku jawab hah urusan latihan gampang untukmu apakah boleh menjadi pengatur latihanmu atau simak biar tidak ada salah ini maksudnya lah menjadi pengatur latihanmu atau aku lihat latihanmu biar nggak ada yang salah gitu nih hoi real Jawa makasih ya Kak sudah membantuku ayo masuklah dan caranya bagaimana memasuki ini ruangnya ruangannya teman-teman disini dari diperken diperken bukan cuman aning mainkatsu teman-teman disini yang season 1 dan sesaat ayah season 1 doang sih season 1 2 season 1 dan 2 doang sih disini rata-rata karena ini saya hilang nggak ada ya disini yang diperankan yang dibuka ini cuma ada kaide awi horihime bistuh siapa nih siapa lagi ya teman-teman ada maika juga ini ada serial yang lain ya bukan Aikatsu biasa doang ada Aikatsu kainnya Mio juri abis itu udah gitu doang sih kalau ini edisi kedua nih ada anime lagi nggak sih teman-teman aku lihat dulu kayak nggak ada deh ya ini enggak eh ada ada yang guys cuman ada sakura sama Laura Laura sakura bak kalau yang Aikatsu sakura kita uji bukan sakura haruno yaitu anime Naruto salah ya teman-teman bukan sakura haruno ya oke lanjut ya nah ini kode bilang ini kau bangun apa kamu sudah lupa kamu sekolah aku jawab astagfirullahaladzim aku sudah ingat makasih ya sudah diberitahu ini awi awi kita yang ngomong kembali ngomong kamu makannya paling banyak apa kamu lagi suka sama isya ini ceritanya dia bercanda aku gitu loh guys ha awi kau bercanda bahwa aku harus bercanda nanti kucingnya Indah Orihime ini kepala sekolah Starlight Academy gitu loh guys dia berbicara kepada Buminah si kepala sekolah aku gitu loh ini MI jari atau SD jari gitu Buminah saya punya permintaan untuk anda bahwa sekolah kita akan mengadakan festival besar para cowok mikai idol saya minta kepada anda lihat yang ini maksudnya tolong dinampingi anak-anak kita dan suruh berlatih dengan suara sungguh dan tidak lugu dan tidak lugu lugu atau oh biar gak ada salah gitu ya bisakah anda ya begitulah ini bisakah anda ada tanda tanya gitu loh ini latar tempat yang ini aku kasih nomor ya ini nomor tiga ini latar tempatnya adalah di sekolah yang di latar tempat yang kedua ini mau pergi ini mau pergi kemana ini mungkin kondisinya masih di rumah gitu ya teman-teman di sini Oke guys ini aku eh pertama sebab durasinya sampai disitu karena durasinya sampai kayak 13 menit gitu ini aku utama durasinya ini gak tahu durasinya berapa semoga percitaan aku eh percitaan cerita aku kali gak panjang-panjang gitu supaya kalian nontonnya gak pesan oke kita langsung aja karena sudah aku jelasin semuanya apa aja di dalam cerita itu jadi aku tinggal membacakan dialognya aja teman-teman di sini dan dialog sekaligus penjelasan biar kalian tahu isinya apa aja alur yang gitu loh teman-teman nah ini ini bu mina jawab ya oh permintamu gak akan saya terima keberhasilan yang menjadi idol harus berjuang keras dan berusaha ini kayak kita ibaratkan kita belajar gitu sebagai siswa atau guru gitu ya teman-teman dan hidupan detik akan segera dibaguskan terima kasih ya sudah bertanya kepada aku nah ini latar tempat yang keempat di kelas 6 ruang kelas 6 ya maksudnya ada sih dia ngomong hei semua kita mau nyanyi lagu apa ya untuk yang bagus aku jawab lagu idol katsudo atau our miracle nih idol katsudo ini di menyanyikan karakter utamnya ichigo simia our miracle ini diberikan oleh m4 itu merupakan boybandnya ini apa karakter utamnya subaru yuki ya teman-teman si hasboknya yume no jino itu kan waifu aku ya teman-teman hi 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 gaya jika ih lagu kaltu aikatsu terus cari yang lain dong kalau yang our miracle tidak dipakai oleh anak kelas 3, 4, 5 dan 6 untuk gabungan ini ceritanya di dalam lagu itu digabungin setiap anak kelas 3, 4, 5 dan 6 ini hanya satu orang doang bukan semua orang ya teman-teman jadi satu orang kelas yang berbeda jadi yang nyanyikan lagu itu hanya satu orang di dalam kelas yang berbeda jadi yang jadi ya kayak gitu intinya kayak gitu ya teman-teman ecah yang bilang iya tuh si miko ada sih bagaimana kita nyanyi lagu selalu pusing pala baby dia salam dia mau salam dia mau lana ya ashika mustafa atau kemesraan lagu kemesraan ini lagunya st12 ya nah lirik ngomong terserah kamu ca judulnya apa yang penting kita tidak pusing memikirnya atau memilih lagu ya teman-teman nah hikmah bilang ada sih aku ada daftar lagu untuk dibawakan nih ini dia ada sih ya bilang teman lagunya alang walas tidak alay ayo semua kita ikut ya jadi ya kita latihannya aku jawab kondisinya saat ini aku lagi nelfon video call diantara aku dan Emma ini namanya belum belum saya jelaskan ini pemerannya baru yang saya jelaskan ini ya nah aku jawab aku jawab aku bilang ah ada ada apa tadi latihan ya oke udah dulu ya videonya aku melatihan dulu baik iya aku ikut nah latar tempat yang kelima di lapangan sekolah dan gerbang cerita ngabel gitu nuslim bilang kimigau emoleh mirai deh mata air ini lagi yang teman-teman lagu on miracle sedek dan neriak ekspresinya ya ekspresi dia akbar dia bilang muslim suaramu yang sebelumnya bagus aja pas pakai gitar kenapa suaramu begitu nggak jelas ini adek kelas sorry Ken teman-teman dia bilang ini kamu nggak sempat biasanya hoi real dia bilang hey lihat aku kalau aku menjadi kasumi atau adiknya sama hero suara aku bagus nggak begini lanjut ya sambungan lanjut yang sambungan itu lirik yang sambungan yang muslim yang inginkan jimiga ilumnya ide itu loh teman-teman nah ini maikah karakter anime teman-teman ini ekspresinya lagi di luar dan sedikit nguping campur urusan ini ya sini aku ada berita baik dan gembira loh ini kedengeran nggak coba aku ulang-ulang lagi ya ini Mio sini aku ada berita baik dan gembira loh karena ini aku megang ini pakai handset teman-teman soalnya nggak kedengeran gitu kalau aku nggak pakai handset gitu jadi aku pakai handset biar kedengeran biar jelas gitu oke lanjut Aine ngomong wow itu info menjadi murid sekolah dengan sekolah laki-laki ganteng ya mil bilang iya aku mau kasih obat ke muslim biar suangnya jadi normal juri bilang ini juri kurebayasi ya bukan juri IMB atau juri apa bukan ya teman-teman ini juri berhubungan anime ya teman-teman anime Aikatsu rompat dan keluar aroma atau gaya-gayaan gaya-gayaan itu apa ya kayak menampilkan special appeal ya teman-teman jadi kayak gitu hei 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 disini aku bisa kasih obat untuk dia disini aku bantu bisa maksudnya ini agak kalimannya ini kurang tepat biar harus yang aku nulis ini bisa dia jadi membaik atasi dengan juri kurebayasi ini maksudnya atasi dengan saya dengan juri kurebayasi atau bisa diatasi pembantuan dengan juri kurebayasi gitu gak sih teman-teman komen di bawah ya untuk pembantuan kalimat ini nah di latar tempat yang di nomor 6 ini nomor berapa sih eh ini belum selesai ini latar tempat ini sampai ke 8 ini ada sambungan lagi ke edisi kedua nah mungkin di edisi kedua aku buat video selanjutnya sebab aku gak bisa ngebuat video panjang-panjang mungkin kalau aku video punya panjang-panjang itu tergantung aku ngeditnya itu loh teman-teman itu agak lama banget mengonversi dan ngeditnya itu belum lagi jadi aku kepotong menjadi part 2 nya dulu untuk edisi yang kedua ini ya teman-teman oke kita lanjut ke latar tempat di nomor 6 ya teman-teman ini gak ada apa-apa kecuali yang di nomor 7 dan 8 ini ada permasalahannya tapi di dalam latar tempat yang dimiliki gitu loh nah jadi yang nomor 6 latar tempatnya ini gak ada Lutfi bilang ah kalau kita mau nyuruh sapu pasti capek kenapa aku bergabung dengan kambret 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 ini sih ini ekspresi ekspresi dia lagi iri ini Bu Linda dia jawab bukan Bu Linda SMP dia bukan teman-teman Bu Linda ini ini kalau gak sanggup bilang aja kamu malas dia jawab balik oh gak jadi Bu saya tahap melaksanakan yang nomor latar tempat yang ketujuh pulang dan dicerita di menceritakan gitu ya mungkin di rumah atau di luar gitu ya ini aku ngomong aku pulang hmm ini cukup lumayan tetapi masih ada kesalahan kenapa ya aku rasanya aku pengen berpikiran dengan miskuirnya Patrah dan Udin menjadi Izih karena keluar dari Idol ini ceritanya Izih udah jadi top idol gitu ya teman-teman atau gimana gitu jadi aku agak bingung di aku yang katakan di dalam dialog ini gitu nah Madan bilang rasanya ada suara itu siapa ya ah biarkan urusanku bukan dia bintang jawab dan ini ada ekspresinya dia lari dan memikirnya kasihan sekali dia begitu pulang ada masalah dengan itu tetapi Madan kau lari gak bantuin apa gak bantuin apa gak sopan dianya aku mau ngasak kamar ah ini persedia lagi mikro diceritakan dan bintang ambil positif untuk dia maksudnya aku lagi ceritain dan bintang membantu aku menceritakan kemungkinan untuk menasihati balik ke aku secara positif kemungkinan kayak gitu ya teman-teman nah yang terakhir latar tempatnya lapan ini satu minggu kemudian ya teman-teman ini ya adegannya seperti ini ini ya ini berhubungan di sekolah ya teman-teman di sini karena dialognya pasti seperti ini teman-teman karena ini pasti di sekolahan ini teman-teman nah ini ada sih bilang satu, dua, tiga, empat sambil latihan dan sedikit gugup bumina stop musiknya kenapa itu lihat latihan kamu makin lama makin bego kamu lihat lagunya nggak sesuai dengan iramanya apakah kamu nggak bilang setelah selama lima menit pikiranmu main aja hikmah dan ecah mending aku tempat aja betul itu untuk apa kita ke sini maksudnya buat apa untuk buat apa kok kita ke sini gitu ya teman-teman karena kalimatnya kurang tepat bumina bilang mereka tampar dari ibu untuk menyadar maksudnya mereka tampar ini ya menampar siswa untuk menyadar atau biar tahu diri gitu ya teman-teman pokoknya kau bego latihanmu tidak masuk akal Cika Aisyah apakah kamu tidak capek Cika dan Aisyah bilang apakah saya benar ini dia lagi dance ya teman-teman Cihisi Cika ini dan aku semangat ayo kita gerak ini Aisyah juga lagi dance nah disambung ke edisi kedua karena aku capek banget yang ngomongnya dan jika kalian suka jangan lupa di like comment dan subscribe jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang kalian suka see you next time video bye